Halo semuanya, welcome back to my channel. Akhirnya kita jumpa lagi. Yang belum tau siapa gue, nama gue adalah Mafirik Jonathan. Di channel gue akan banyak membahas mengenai pengecatan, restorasi, pemprotection mobil, dan juga hobi kecil gue, yaitu bersepeda. Jadi, di video kali ini spesial banget guys, karena gue mengerjakan mobil yang diklaim menjadi mobil satu-satunya di Indonesia. Teman-teman penasaran? Mobilnya ada di sebelah gue. Mobil ini bukan lain, yaitu BMW Z3 M Series Roadster. Oke teman-teman, jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih yang membuat mobil ini langka dan cuma ada satu di Indonesia? karena mobil BMW Z3 ini merupakan yang seri M dan dia menyerupai dengan E36 M3. Mobil ini datang ke sini untuk di restorasi, terutama di bagian catnya, kita meremajakan yang lagi membuat mobil ini menjadi seperti baru lagi. yang pastinya sudah seperti baru kita tambahkan pelapis cat spesial kita yaitu Wet Gloss supaya mobilnya terus menjadi kelimis selamanya becek abadi dan juga memiliki ketahanan gores. Sebelum gue lanjut untuk menjelaskan mobil ini lebih detail lagi kita coba simak yuk prosesnya seperti apa. selamat menikmati 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 Sebelah gue ini Kalau teman-teman naksir dengan warnanya Ini adalah warna yang sama seperti Mobil E36 wagonnya Goffar Hilman Yaitu Estonia Blue Metallic Jadi Mobil ini Memiliki mesin 3200 cc Dengan power 320 hp Dan juga torsi 350 Bisa mencapai 100 km Dalam waktu hanya 5,2 detik saja Cepet banget ya Tidak heran karena mobil ini Kecil, mungil Tetapi gahar dan garang Terus apa yang membedakan Antara Z3 yang biasa Dengan Z3 yang M-series Pasti teman-teman juga gue yakin Baik yang bertanya Karena secara penampilannya itu Kurang lebih mirip guys Hanya memang ya pastinya Kalau M-series Banyak terdapat logo-logo M Seperti di fendernya Dan juga di belakangnya Dan di bagian-bagian Interiornya terutama Nah untuk Mobil ini Yang membedakan lainnya Adalah bagian Bember depannya Kalau Z3 biasa Dia terdapat Foclamp Di sini Nah untuk ini Mobil ini Karena dia Mengejar performance Jadi tidak ada Foclamp Dengan berharap Bahwa angin yang masuk Dari bumper ini Akan mendinginkan Disc brake depan Pada mobil ini Juga yang pasti Terlihat sangat berbeda Signifikan adalah Velg dari mobil ini Karena velgnya ini Cukup besar Berukuran 17 Berlebar 45 225 Dan di belakangnya Ini Merupakan Sama 17 Yang pasti sama lah ya Gak mungkin berbeda Tetapi dia lebih lebar Karena dia pakai yang 45 Gitu guys Lalu yang berikutnya Yang membedakan Tadi gue sudah ngomong Ada logo M-nya Dan bentuk Spoiler Fendernya ini Berbeda dengan Yang Z3 biasa Spionnya pun Bentuknya beda guys Kalau yang Z3 yang biasa Itu dia lebih Konvensional Seperti agak mengotak Kalau ini tuh Mirip dengan M3 yang S90 Yang modelnya tuh Lebih Aerodinamis Juga di bagian Belakangnya juga Null potnya itu Kalau untuk Z3 yang biasa Dia hanya Terdapat Null pot Di sebelah Satu sisi aja Tetapi untuk Yang M-series ini Dia terdapat Null pot Di dua sisi Oke guys Jadi untuk Kompartemen bagasi Di mobil ini Coba kita Buka dalamnya Ini sama dengan Z3 yang biasa Dan disini Cukup kecil Dan juga Ada tempat CD-nya Dan ini masih Original semuanya Luar biasa Kita mau coba Bagian dalamnya Kita cek yuk Oke teman-teman Soalnya Sekarang gue Akan membahas Mengenai Interior Dari mobil BMW Zen 3 M-series Yang spesial Ini Untuk warna Dari interiornya Adalah warna Biru Dan juga Hitam Yang spesial Adalah Biru ini Menyerupai Dengan warna Eksterior Dari mobil ini Yaitu Estonia Blue Gak pakai Metallic Tapi ya Karena interior Dan bermaterial Seperti kulit Tetapi sebetulnya Ini masih plastik Untuk joknya juga Sendiri Ini berwarna Sama seperti mobilnya Yaitu Ada kombinasi Warna biru Dan juga Dicampur dengan Warna interior Dominan Warna hitam Pada mobil ini Mobil ini Adalah Mobil Roadster Dan ini Aslinya Adalah Cabriole Hanya Saat ini Dipasang Hardtop Di mobilnya Nah Seperti tadi Gue ngomong Mobil ini Adalah M-Rooster Tertera Pada Indikator Cluster Apa namanya Speedometer Mobilnya Lalu Coba kita nyalain Mobilnya ya Oke Teman-teman Bisa denger suaranya Suaranya itu Sopan guys Jadi Spotcar Yang memiliki Suara Sopan Tetapi Memiliki Bodi yang Gahar Gak lain Bukan Z3 Ada Satusan M-nya Dan disini Oh Ternyata gue Cuma mendapatkan Satu tulisan M aja disini Bahkan Di joknya pun Tidak ada Tulisan M-nya Dan Tepnya sendiri Ini menggunakan Kaset Disini juga Ada beberapa Tempat Untuk menaruh Kaset Dan tadi gue Lihat di belakang Ada juga tempat Untuk menaruh CD Ya gak Gak heran lah ya Tahun 97 99 Itu masa transisi Antara orang Mendengarkan kaset Ke CD Oke guys Jadi itulah Pengerjaan Dari Mobil BMW Z3 M-series Roadster Gue mengerjakan Restorasi Chatnya Seperti teman-teman Ketahui Dan sekarang Sudah Tampil Seperti Mobil Baru Kembali Mudah-mudahan Nanti konsumennya Pun datang Dan juga bisa Mengalami Kepuasan Seperti Apa yang gue alami Sekarang Saat melihat Mobil baru Di sebelah gue ini Buat teman-teman Semua Yang tertarik Mungkin memiliki Mobil kesayangan Atau ingin Merestorasi Chat kendaraannya Atau Mungkin mau Mempemprotation Mobilnya Supaya Klimis abadi Dan juga Tahan gores Teman-teman Dapat menghubungi Whatsapp di bawah ini Teman-teman Juga dapat Meng-add Instagram kita Ada di Add Wet Gloss Dan juga Teman-teman Jangan lupa Untuk subscribe Channel gue Like Komentar Klik tombol loncengnya Supaya terus Mendapatkan Update Dari video-video Gue selanjutnya Paling itu aja Mengenai Review singkat Dan juga Hasil pengerjaan Dari BMW Z3 M Series Troster ini Mudah-mudahan Bisa Menghibur teman-teman Memberi sedikit Pengetahuan juga Dan gue Membuka Open sharing Buat teman-teman Yang ingin Meng-sharing Mungkin ada Beberapa hal Yang gue salah Atau mungkin Ada beberapa hal Yang teman-teman Lainnya Ingin tahu Mengenai Mobil Langkah ini Yang diklaim Cuma ada satu Di Indonesia Paling itu aja guys See you guys On the next video Bye-bye I came from the mud There's dirt on my hands Strong like a tree There's roots where I stand Oh I've been running from the law Hope they won't shoot me down soon They sing on a sleepless night Try to catch me howlin' at the moon Try to catch me howlin' at the moon Try to catch me howlin' at the moon Try to catch me howlin' at the moon